Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari jawaban dari nomor 5 Halaman 10 Matematika kelas 6 SD atau MI Untuk kalian yang ingin tahu jawaban nomor 4 dan nomor 6 kalian bisa lihat di deskripsi akan kakak letakkan linknya Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Kita langsung saja nomor 5 yang A Buatlah pernyataan yang sesuai dengan masing-masing garis bilang berikut Jadi kita harus perhatikan garis bilangannya Ada negatif 6 sampai positif 6 atau 6 saja Kita lihat mananya Mulai dari negatif 3 sampai ke negatif 1 Jadi kalimatnya bagaimana pernyataannya Perhatikan Berarti pernyataannya adalah Bilangan bulat Yang terletak Yang terletak 2 satuan Yang terletak 2 satuan Ke kanan dari titik ke kanan dari titik negatif 3 Negatif 3 terus ke kanan Kalian harus ingat ya Kalian harus ingat ya Kalau ke arah sebelah sini pasti ke kanan Dan sebaliknya adalah ke kiri Sehingga dari 5 yang A adalah penyataannya Bilangan bulat yang terletak 2 satuan Dan ke kanan dari titik negatif 3 Kita lanjut Yang B Kita perhatikan Garis bilangannya Di sini ada negatif 6 sampai positif 6 juga Berhatikan Berhatikan Yang lainnya Negatif 6 Tandanya hanya strip Yang lainnya 2, 3, 4, 5 Tandanya Bulatan Sehingga Penyataannya bagaimana Bilangan bulat Bilangan bulat Yang kurang dari 6 Yang kurang dari 6 Dan lebih dari 1 Dan lebih Dari 1 Mulai bulatannya Mulai dari 2 sampai 5 Berarti Lebih dari 1 Dan kurang dari 6 Angkanya itu 2, 3, 4, dan 5 Kita lanjutkan yang C Ada Tanda panah ke kiri Mulainya 2 Sampai negatif 3 Berarti Bagaimana Kalimatnya Bilangan bulat Bilangan bulat Yang Terletak 5 satuan Terletak 5 satuan Terletak Ke kiri Dari 2 2 Ke 1 0 Negatif 1 Negatif 2 Negatif 3 Ke kiri 5 satuan 1 2 3 4 5 Selanjutnya Yang D Garis Bilangan Ini Ini Mirip yang B Tadi ya Lihat Yang tandanya Bulatan Berapa 0 Negatif 1 Negatif 2 Negatif 3 3 Berapa Bagaimana Pernyataannya Bilangan bulat Yang lebih dari Yang lebih dari Negatif 4 Dan Kurang dari Dan Kurang dari 1 Apabila Kalian Ingin dibalik Misalkan Misalkan Seperti ini Bilangan bulat Yang kurang dari 1 Dan lebih dari Negatif 4 Boleh Sama saja Selanjutnya Yang E Ada Tanda Panah Ke kanan Mulainya Negatif 4 Sampai Negatif 1 Berapa Satuan 1 2 3 3 Satuan Berarti Gimana Pernyataannya Bilangan Bulat Yang Terletak Yang Terletak 3 Satuan 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 Ke kanan Dari Titik Negatif 4 Bagaimana Dikadik Apakah kalian Sudah paham Apabila Kalian Belum paham Silahkan Ulangi lagi Videonya Dan apabila Ada yang ingin Ditanyakan Silahkan Tulis di kolom Komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya